Sejauh ini adalah tentunya kita tidak maulah mengandalkan kepada impor. Program makan bergizi gratis pemerintah diharapkan menggalakkan suasana pada pangan agar program makan siang gratis berasal dari produk lokal. Pemirsa penyebab ketertinggalan SDM Indonesia, terutama masyarakat miskin dan rentan, adalah akses kepada makanan sehat. Dan program Prabowo Gibran diharapkan dapat menghilangkan ketimpangan akses tersebut. Bahan makanan yang diberikan untuk program makanan bergizi gratis diharapkan berasal dari produksi lokal. Program makanan bergizi gratis sendiri berguna untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Program makanan gratis ini tentunya sangat berkaitan dengan bagaimana persediaan daripada makanan-makanan yang bisa dijadikan dasar daripada program tersebut. Nah, sejauh ini adalah tentunya kita tidak maulah mengandalkan kepada impor. Dan maka kita memang harusnya menggalakkan supaya suasana pada pangan menjadi prioritas pertama juga. Dan utamanya adalah bagaimana kita juga belajar untuk benar-benar makan dari apa yang tumbuh di tanah kita sendiri. Program makanan bergizi gratis yang menjadi program andalan presiden terpilih Prabowo Gibran di pemilu presiden 2024, diakini mampu akan meningkatkan mutu SDM bangsa Indonesia. Terkait program makanan bergizi gratis untuk anak sekolah, politisi Partai Golkar Meli Darsah menilai bahwa penyebab ketertinggalan SDM Indonesia, terutama masyarakat miskin dan rentan adalah akses kepada makanan sehat. Dan program Prabowo Gibran ini dapat menghilangkan ketimpangan akses tersebut. Ia juga menyebut jika bahan makanan yang diberikan untuk program makanan bergizi gratis sebaiknya berasal dari hasil produksi lokal. Bagaimana menggalakan fosomera pangan, bagaimana juga program gratis ini juga bisa jalan, dan mengedukasi orang-orang untuk mengetahui bahwa lebih baik makan buah lokal, lebih baik makan hasil-hasil tanaman bumi pertiwi sendiri. Untuk itu tentunya kita harus menggalakan pertanian, menggalakan juga kesadaran supaya kita tidak tergantung pada buah-buah impor. Menurut Meli, program makanan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. TV Putan, CNN Indonesia